Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutiara Podcast Nah, now Ustada Sylvie here with our JSTAR The first is Ustada Yvi Okay, and then? Ustada Rima And our third winner of KUD Olimpied 2022 Kak Sheryl Okay Without any further ado I will start a question talk from Kak Sheryl Okay, Kak Sheryl, how do you feel as the third winner of KUD Olimpied 2022? I feel very happy because I get to be the winner in KUD Olimpied Okay, do you guess that you will get the winner, Kak? Yes, I can Yes Okay, alright So, maybe can you tell us about your dreams? In my games, it's the art of comics There are comics, there are comics, there are play games And my game is like a Pac-Man But the title is Gigicom Games, Digital Comics Games Oh, I see Okay, and so what is the uniqueness of your games, Kak Sheryl? Oh, the comic The comic The comic And the play game Okay So, what do you want to say to your parents, to your Ustada, and also all your friends That they have totally supported you during this competition? Thank you to my parents, to my Ustada, and to my friends But because you support me, and Ustada, and my father, and my mother, because you teach me about the coding, you teach me about the presentation Okay Okay Tidak hanya itu, teman-teman, tapi pembimbingnya juga datang ke sini Selamat datang, Ustada Rima, dan juga Ustada TV Selamat datang, Ustada Selamat datang, Ustada Visual Coding Nah, kalau secara keseluruhan, lomba ini kan ada dua versi, yaitu Visual Coding, sama yang 3D Development Kalau total semuanya, kurang lebih ada 90 Nah, untuk yang ikut Visual Coding sendiri, ada 40 Dan masing-masing itu ada grade-nya sendiri 1, 2, Visual Coding grade A Terus 3, 4, Visual Coding grade B Berarti yang 5, 6, itu berarti Visual Coding grade C Oke Untuk Ustada Rima ya, adakah tantangan tersendiri, Ustada, dalam memimping anak-anak ini dalam mengikuti kompetensi Olimpiade? Ya, mungkin untuk tantangannya, kadang-kadang kita harus menentukan ini kan arahnya, projeknya kan bertema Nah, otomatis kita buat projeknya itu untuk skripnya, misalnya kesulitan untuk di skripnya Untuk buat skripnya itu gimana ya, supaya sesuai dengan tema ini Kira-kira menyangka enggak kakak Sheryl ini akan menjuarai? Juara ketiga ya, kak Sheryl, ya betul ya Awalnya sih kita antusiasin sebenarnya Tapi enggak nyangka kalau sambil bisa sampai lolos di juara ketiga itu Oke, yang terakhir Ustada Apa yang ingin Ustada lakukan ini untuk ICT SD Mutiara Anak Soleh ke depannya seperti apa? Yang kami inginkan, kita semua bisa mengerti tentang coding khususnya karena coding itu menyenangkan Nah, karena kan di masa depan, coding itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari Nah, sehingga semua siswa-siswi SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh bisa belajar coding dengan menyenangkan dan mengesankan selama belajar di SDI ini Satu kali lagi, untuk Ustada, apa yang mau Ustada sampaikan kepada kakak yang sudah berjuang bersama Ustada dan juga bersama orang tua pastinya yang selalu mau support Oke, untuk teman kak Sheryl terutama, congratulations Dan untuk teman-teman yang lain tetap semangat ya Karena kalau misalkan teman-teman yang belum lolos bisa next event Oke, terima kasih Ustada untuk kedatangannya Ustada Rima, Ustada Vivi, dan juga kak Sheryl Once again, I would like to say congratulations on your winning ya kak ya Jangan cepat puas, selalu berusaha, lebih baik dan lebih baik Oke, terima kasih untuk kedatangannya Ustada dan juga kakak Jangan cepat puas, selamat menikmati